Assalamualaikum kawan-kawan semua Jumpa lagi dengan cara ajusi Cara hemat, cara manual dan asah kreativitas Apa kabar kawan-kawanku semua Saya berharap dan saya doakan Semoga kabar kalian sehat selalu Amin Oke pada kali ini saya ingin sharing-sharing lagi Saya ingin berbagi info dan pengalaman Masih tentang bahan bakar gas Disini saya ingin menjelaskan lagi Secara detailnya Untuk instasi Instalasi dari selang Tabung gas sudah saya berikan ya kemarin Di video sebelumnya Sekarang saya lanjut ke Posisi detailnya Atau rahasia pengaturan Pasokan angin dan pasokan bahan bakar Video saya yang sebelum-sebelumnya Atau yang pertama kali itu Pasokan gasnya terlalu besar Karena saya pakai selang Tabung gas yang aslinya Yang tabung gas untuk kompor itu Itu kan lubangnya besar ya Jadi saya masukkan disini Masih masuk di intik manipol Menurut saya masih terlalu besar Akhirnya saya bagi menjadi dua Selangnya saya perkecil Ukurannya segini ya Ini kecil banget Sama pakai selang PU ini Ini juga kecil seukuran Jadi di mobil ini Selang ukuran segitu Itu sudah pas Terus RPM bawah Sama RPM atasnya Sudah dapat semua Kita coba ke dalam dulu ya Disini Untuk yang dari tabung gas asli ini besar Terus sampai ke mentok Ini yang saya cabang Saya bagi dua Untuk cabangnya Cabangnya ini Saya Sambung Selang karena selang saya itu Sudah habis Saya beri seadanya Terus sampai ke sini Nah sampai ke sini ya Ini saya beri keran Sebetulnya tidak pakai keran Tidak apa-apa Saya hanya butuh sambungannya saja Dari lubang besar ini Supaya bisa nyambung ke selang yang kecil ini Selang kecil ini Tembusnya ke samping Lalu ke depan ya Teka pesin Untuk yang sebelah sini Sebelah benar juga sama Ini lubang besar Saya sambung ke karet warna hitam Masih sama Saya sambung dengan keran Sebetulnya tidak pakai keran Tidak apa-apa Lanjut lagi Ini yang lebih penting Nah ini Ini yang paling penting Saya buat sambungan Seperti ini Ini juga gas Jadi ketika Pedal gas kita injak Ini ikut ketare Sebentar Pedal gas Saya injak Dan lepas Injak Lepas Kita bisa lihat ini Injak Lepas Pinjak Lepas Pinjak Lepas Oke Maksudnya begini ya Anggap saja Alat ini tidak ada Artinya Hanya selang saja Hanya selang warna oranye ini Dari tabung gas Ini Terus Sampai ke sana Nah itu hanya Selang warna oranye Itu yang terjadi adalah Yang kita dapat Hanya RPM Bawa saja Ketika RPM Bawa atau Idulnya itu Dapat Kita injak Pedal gas Atasnya Mesin langsung mati Atau RPM Atasnya dapat Tapi kalau Pedal gas ini Kita lepas Mesin mati Repotnya disitu Kawan Kalau tidak memakai Alat ini Atau tidak membuat Alat ini Nah terus Fungsi dari alat ini Apa Fungsi dari alat ini Adalah Supaya RPM Bawah dan RPM Atas itu Dapat Atau tidak mati Ketika kita Injak pedal gas Ataupun Kita lepas Pedal gasnya Jadi penjelasannya Seperti ini Kawan Ketika Pedal gas Kita injak Otomatis Kran yang ada Di dalam ini Terbuka Atau Bukaan yang ada Di dalam Kran ini Terbuka Sedikit demi sedikit Terbuka lebar Masokan gas Yang diminta Mesin terpenuhi Untuk penjelasan Saya ini Mohon dimaafkan Ya kawan Mungkin Agak sedikit Membingungkan Tapi Jika Kawan-kawan Mengulang-ulang Terus Apa yang Saya jelaskan Pasti akan Mengerti Secara garis Besarnya Atau pada Intinya Alat ini Membuka Bukaan Yang ada Di dalam Kran ini Seiring dengan Pinjakan Pedal gas Nah ini Untuk Pasokan Pasokan Sekarang Kita lanjut Ke Pasokan Udara Kita lanjut Ke depan Sebelum Kita lanjut Ke pasokan Udara Kita Sampung dulu Yang tadi Ini Kabel rem Sepeda Saya Masukkan Ke Putaran Gas Ini Sama Dengan Pedal gas Kita Inca Dia Ikut Sekarang Kita Ke Pasokan Udara Nah Disini Yang agak Susah Itu Mencari Pasokan Udara Karena Kita Harus Banyak Menyetel Atau Membuat Lubang Udara Besar Kecilnya Pasokan Udara Yang perlu Kita Beri Adalah Dua Yang Pertama Di Trottle Body Lalu Yang Kedua Di Filter Lubang Udara Yang Saya Buat Ini Segede Sekian Kurang Dari Satu Senti Lalu Yang Kedua Ada Disini Tapi Ini Kalau Saya Lepas Susah Sekali Masukannya Untuk Kawan Kawan Akan Saya Coba Bentuknya Seperti Ini Kawan Ini Juga Masih Terbuat Dari Botol Dan Tutup Botol Kalau Yang Di Trottle Body Besarnya Sekian Ini Satu Senti Lebih Sedikit Ini Beda Dengan Yang Di Depan Ini Beda Terus Untuk Setting Yang Perlu Setting Banyak Sekali Kawan Lubang Untuk Nitrogen Sama LPG Ini Juga Diatur Lalu Setelan Gas Karena Kita Tadi Pakai Alat Yang Di Dalam Tarian Gas Jadi Per Yang Ada Di Sini Ini Ada Dua Kita Lepas Semua Karena Kalau Tidak Sangat Belat Sekali Karena Yang Di Dalam Sudah Ada Penarik Saya Beri Karet Oh Ya Sebetulnya Masih Ada Lagi Kawan Ini Selang Dari FPR Harus Dilepas Soket Dari Injektor Dilepas Lalu Soket Full Pump Juga Dilepas Disini Letaknya Di Bawah Job Belakang Karena Kita Sudah Tidak Memakai Bahan Bakar Minyak Jadi Harus Dilepas Saya Mohon Maaf Sekali Kawan Kawan Apabila Penjelasan Yang Sudah Saya Berikan Agak Membingungkan Karena Memang Untuk Menjelaskan Dalur Dari Bahan Bakar Gas Ini Memang Sangat Banyak Sebetulnya Tapi Saya Persingkat Semoga Kawan Kawan Bisa Cepat Menangkap Apa Yang Saya Jelaskan Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menginspirasi Salam Cara Josi Wassalamualaikum Warahmatullahi Guabarokato Terima 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 kasih.